Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Teka tekian C Sayuri dicoret timnas karena cedera Eh ternyata main di PSM Makassar Netizen ucap gak bahaya tak Nama Yance Sayuri masuk dalam daftar susunan pemain PSM Makassar Untuk laga kontra Madura United BRI Liga 1 2023-2024 Minggu Sore Fans pun bertanya-tanya soal kondisi Yance Pasalnya baru beberapa hari lalu nama Yance dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia Yang dipanggil untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober ini Saat itu beredar kabar bahwa Yance cedera saat membela PSM Di pertandingan melawan Borneo Football Club pekan ke-13 Kok sekarang masuk skuad? Hanya beberapa hari setelah PSSI mengumumkan penyicoretan nama Yance Si pemain sekarang justru tampak fit dan dipercaya membela PSM Di laga lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 Saat artikel ini ditulis pertandingan masih berlangsung Babak pertama bahkan belum tuntas Yance diturunkan di posisi favoritnya winger kanan Lawak banget nih klub dan pemainnya Kutip kata netizen dot ada juga netizen berkata gak bahaya ta Bisa jadi bahaya jika head coach Shin Taeyong tahu keadaan ini Saino Patinama berharap pengorbanannya tidak sia-sia Untuk timnas Indonesia minta Shin Taeyong kabulkan satu permintaan Back timnas Indonesia Saino Patinama akan berjuang keras Untuk mendapatkan menit bermain bagi skuad Garuda Seperti diketahui skuad Garuda akan menjalani duel lawan Brunei Darussalam Pada ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada 12 dan 17 Oktober mendatang Namun jelang laga ini Shaino harus menghadapi masalah Yakni terkait kebugarannya sebelum bergabung di TC Yang mulai digelar pada 9 Oktober Shaino Patinama mengakui masih belum bisa memastikan Apakah dia bisa pulih dan membela skuad Garuda tanggal 12 Oktober nanti Pasalnya penerbangan dari Norwegia menuju Jakarta akan membutuhkan waktu 22 jam Kondisi ini membuat Shain berpeluang baru mengikuti latihan pada 10 Oktober mendatang Saya berharap itu saya harus melihat bagaimana saya mencapai dalam kurung kondisi fisik ideal Meski tidak dalam kondisi fisik yang ideal pemain asal Viking FK ini berharap Tetap bisa mendapatkan menit bermain Menurutnya Shin Taeyong akan memberikan penilaian yang objektif untuk semua pemain yang berada di lapangan Namun dia akan berjuang keras di latihan agar bisa membantu skuad Garuda di pertandingan nanti Tetapi itu tergantung pada pelatih Tentu saja tetapi saya pikir saya bisa mengharapkan beberapa dalam kurung menit bermain tambahnya Dikritik alami penurunan Egy Maulana Fikri siap buktikan diri bersama timnas Indonesia Juru gedor Dewa United Egy Maulana Fikri siap menjawab keraguan ketika bermain di tim nasional Indonesia Dia berupaya lebih fokus guna memberikan yang terbaik Belakangan ini Egy menuai kritikan lantaran dinilai mengalami penurunan performa Pemain 23 tahun itu kesulitan mencetak gol buat tim Garuda Dalam 6 laga terakhir Egy mencatatkan total 3 gol Bersama Dewa United Egy juga belum bisa memberikan dampak signifikan Dalam 13 laga yang dimainkan Egy hanya mampu membukukan 3 gol untuk tim berjuluk Tangsel Warriors tersebut Egy kemudian kembali disorot saat tidak mampu mencetak gol saat membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Kendati demikian Egy masih mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim nas senior Mantan pemain FK Senica itu masuk dalam daftar penyerang timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menjawab keraguan Egy menegaskan jika siap bermain maksimal Pertama Alhamdulillah masih dipanggil timnas Memang itu target semua pesepak bola untuk membela negaranya Itu adalah tujuan yang sangat penting ungkap Egy Dan juga untuk menjawab keraguan bagi saya sebagai pemain bola Harus fokus aja ke pekerjaan kita dan memberikan yang terbaik selalu bangkit saat jatuh Satu-satunya cara untuk bangkit kembali bermain baik adalah dengan emosi dan power yang besar Untuk menjadi lebih baik lagi tekadnya Hernando Ari kebobolan 3 gol di Laga Persebaya vs Persib Joseph Gombau singgung status keeper timnas Indonesia Hernando Ari mendapatkan sorotan atas tampil pada Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung Pada lanjutan pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Sabtu Pada Laga Klasik tersebut Hernando Ari tampil jadi starter Namun performa Hernando Ari tidak berbuah kemenangan bagi Persebaya Persebaya justru harus menyerah 2 hingga 3 atas Persib di hadapan puluhan ribu supporternya sendiri Tentu performa Hernando Ari mendapatkan sorotan dari awak media setelah Laga Joseph Gombau selaku pelatih Persebaya Surabaya angkat bicara soal performa Hernando Ari pada Laga lawan Persib Bagi ex-juru taktik tim Junior Football Club Barcelona tersebut Hernando Ari tidak membuat kesalahan yang membuat tim Persebaya harus kalah dari Persib Joseph Gombau justru memuji setinggi langit performa Hernando Ari Saya tidak melihat adanya kesalahan Hernando yang membuat tim kalah pada Laga ini Ujar Joseph Gombau Saya pikir dia bermain baik hari ini Lanjutnya pelatih asal Spanyol tersebut menyebut Hernando Ari sebagai salah satu keeper terbaik di Indonesia Dan saya tidak berpikir banyak untuk memasangnya Dan saya tidak lihat dia adalah penyebab kekalahan tim Tutupnya Terima kasih Terima kasih.